Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi Ahmad Satria Fasurohman Tentunya selamat datang kembali Di konten terbaru saya Kawan-kawan tadi malam Barcelona kembali dibantai oleh Bayer Munchen Dengan Skor 3-0 Saya sebagai fans FC Barcelona Ya Secara alami atau natural Pastilah saya sangat kecewa Tapi mau gimana lagi Karena tim ini memang tim yang belum matang Dilatih oleh pelatih yang Belum juga matang secara pengalaman Para pemainnya Belum dalam kondisi prima Maksud saya tidak dalam Usia-usia prima Contohnya Pedri meskipun Dia adalah pemain yang baik Tapi dia belum matang Kemudian ada Gavi, kemudian Dembele Meskipun Dembele belum hampir di Barcelona Tapi menurut saya belum pada Peak performance nya Jadi ya I don't expect more than this Jadi selamat datang kembali Ketiga malam Jumat Mudah-mudahan Barcelona Mendapatkan tropi disana Dan Selain Membahas tentang Barcelona Saya juga ingin membahas tentang Beberapa klub Jerman Yang mendapatkan nilai positif Atau hasil positif Pada pertandingan UCL di minggu ini Barcelona dulu ya Kita ke Barcelona terlebih dahulu Barcelona ya Barcelona bermain Seperti yang telah ditunjukkan Kepada kita Saat mereka bermain Dan menang besar Lawan Bilbao Tapi itu lawan Bilbao Mereka dapat menguasai bola Dengan nyaman Barcelona dapat Mencirkulasikan bola Ke depan Ke samping Ke belakang Dengan tidak banyak hambatan Tapi berbeda dengan Bayern München Bayern München ini Dia memiliki speed Dan juga Pressing-pressing Yang lebih ketat Daripada tim-tim yang lain Barcelona Itu hanya mampu Menang Dan juga bermain nyaman Saat ia Atau saat mereka Bermain Melawan Tim-tim yang di bawah mereka Selevel di bawah mereka Tapi saat bermain Menghadapi tim yang Selevel Contohnya Inter Milan Atau di atas mereka Contohnya München Dan juga Real Madrid Itu keteteran sekali Karena lawan-lawan mereka Memberikan pressing yang ketat Memberikan penjagaan-penjagaan Yang ketat Kepada para pemain Barcelona Sehingga Barcelona Tidak bisa Mengembangkan permainan mereka Apa yang diberikan oleh Coach Xavi Hernandez Eternador FC Barcelona Ini tidak dapat Diimplementasikan Dan di aplikasikan Di dalam lapangan Memang Ide Xavi Ini bagus ya Tidak jelek-jelek Amat Tapi yang namanya Kualitas pemain Itu Menentukan segalanya Bayangkan saja Kawan-kawan Pemain Belum Pemain Pemain Barcelona Itu Skillnya di bawah Bayern München Tapi harus Melakukan Apa yang Apa yang Xavi inginkan Nah ini memang sulit Karena perbedaan Kualitas dan skill Skill individu dengan Bayern München juga Ya jauh Jauh menurut saya One on one Itu jauh Apalagi Pemain belakang Barcelona Selain ketinggalan Saat kena Serangan dari beberapa Pemain FC Bayern München Bayer München ya Terutama di gol pertama Saat Sadio Mane Itu ketinggalan sekali Siapa Hector Bellerin Oke kemudian Kita Ke Hasil Para Penggawa Atau para Tim Jerman Di Liga Champion Di minggu ini Jerman itu Mengirimkan Lima klubnya Di UCL Musim ini Itu Terbanyak ya Terbanyak daripada Negara-negara yang lain Atau Liga-Liga yang lain Yang pertama Ada München tentunya Yang kedua Ada Dortmund Kemudian ada Frankfurt Yang menjuarai Liga Eropa Di musim yang lalu Yang mempercundangi Barcelona Kemudian ada Leverkusen Dan yang terakhir Ada Leipzig Nah kelima Tim ini Di minggu ini Mereka mendapatkan Atau menuai Hasil yang luar biasa Menurut saya Karena lawan mereka Bukan lawan Yang biasa-biasa saja ya Ada beberapa Empat-empat tim Yang melawan Yang Bertanding dengan lawan Yang Di atas mereka Contohnya saja Bayer München Kalau Bayer München Di bawah Contohnya saja Dortmund Menurut saya Dortmund itu Melawan tim yang Selepol di atas mereka Manchester City Karena Manchester City Sedang gacor-gacornya Tapi Manchester City Itu tidak bisa Menang Melawan Dortmund Jadi Dortmund Dan City Hanya mendapatkan Skor 0-0 Kemudian ada Leipzig Yang ternyata Mampu mengalahkan Real Madrid Ini adalah kekalahan Pertama Real Madrid Di musim Di apa Ya di musim ini Ini adalah kekalahan pertama Di musim ini Leipzig luar biasa ya Barcelona harus belajar Dari Leipzig Bagaimana cara mengalahkan Real Madrid Nanti di El Clasico Selanjutnya Kemudian ada Frankfurt Yang mengalahkan Marseille Dengan skor 2-1 Jadi Kelima tim Jerman ini Mampu mengalahkan Dan menahan Beberapa Lawannya Yang pertama Leverkusen Mampu menahan Atletico Madrid Bahkan Di menit-menit terakhir Atletico Madrid Mendapatkan Penalti Tapi digagalkan Oleh keeper Dari Bayer Leverkusen Kemudian yang kedua Ada Munchen Yang mengalahkan Barcelona 3-0 Barcelona ini Sampai sekarang Masih penasaran Untuk bisa mengalahkan Bayer Munchen Sulit sekali Untuk mengalahkan Bayer Munchen Tentu masih ingat Ketika kita di Boboel 8 gol Barcelona Di Boboel 8 gol Itu sangat Menyakitkan Tapi ya This is the game Kemudian ada Frankfurt Melawan Marseille Menang 2-1 Leipzig Yang menang Lawan Real Madrid 3-2 Dan juga Dortmund Yang melawan City 0-0 Terkhusus Untuk Dortmund Dan City Ini sangat seru sekali Leipzig Itu dipress Oleh City Tapi Leipzig Maksudnya Dortmund Dipress oleh City Tapi Dortmund Ini gak mau kalah Balik ngepress Menurut saya Tim-tim Jerman ini Gak ngotak Pressingnya Itu luar biasa Hebat sekali Kayaknya Stamina mereka Gak habis-habis Itu pemain Klub-klub dari Jerman Kemudian mereka juga Cenderung bermain Keras Bukan kasar ya Keras Seperti tadi malam juga Banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh Para pemain Munchen Terhadap pemain Barcelona Banyak sekali itu Sehingga permainan Dikit-dikit berhenti Dikit-dikit berhenti Dikit-dikit berhenti But Ya tetap Meskipun begitu Barcelona kalah Dan Meskipun mengisahkan Suatu pertandingan Melawan Victoria Pleasant Tapi saya yakin Meskipun menang 100-0 pun Barcelona gak bakal Gak bakal lolos Untuk saat ini Tim Jerman Yang sudah Memastikan diri Lolos Ke babak selanjutnya Adalah Bayer Munchen Dan juga Dortmund Oke Kawan-kawan Nanti ketika FC Barcelona Melawat ke Victoria Pleasant Saya berharap Agar Sapi ini Lebih memberikan Kesempatan Kepada para pemain muda Contohnya saja Ada Torre Poblot Torre Kemudian ada Alejandro Balde Meskipun Alejandro Balde Ini kan memang Sudah sering diberikan Kesempatan Tapi mainkan saja Udah mainkan saja Pemain-pemain tua Dan mainkan saja Lapis kedua Atau pemain-pemain muda Bawa saja Angkut Barcelona B Gak usah Mikirin lagi hasil Karena Whatever Hasilnya itu Tidak akan Mengangkat FC Barcelona Ke Bapak selanjutnya Jadi angkut saja Barcelona B Atau pemain-pemain muda Untuk melawan Victoria Pleasant Bukannya Bukannya apa Bukannya meremehkan Tapi Mereka akan Menghadapi Laga-laga selanjutnya Atau ya Sebentar lagi kan Piala dunia Atau juga cedera ya Para pemain-pemainnya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Pendek Padat Tapi mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Jadi Intinya Dari video ini adalah Tim Jerman Luar biasa Di minggu ini Harus ditiru oleh Tim Spanyol Real Madrid Kalah Real Madrid Tahan di kandang Barcelona Di bantai Terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like Share dan subscribe Channel ini Jika Anda berkenan Saya Amas Atia Fajur Rahman Nantikan Saya di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih